Kita ketemu lagi di Okebos! Iya, Bos! Jangan lupa ya, Okebos aku ingetkan setiap hari tayangnya. Dari hari Senin sampai hari Minggu jam 8 pagi di... ...Rak 7! Yes! Nah, gimana Mas Adi ceritanya waktu itu sama Mbak Memes? Kan Mas Adi awalnya belum direstuin sampai udah direstuin. Hari tanggal nikah sudah diputuskan, eh nikahnya dimanjuin. Kenapa sih buru-buru udah gak kuat? Mas Adi diem terus. Mas Adi tuh diem-diam menganyutkan lu. Jadi malu. Enggak sebenernya ini, Gara-gara waktu itu kan ada BASF Award. Itu awarding untuk industri musik lah. Penyanyi terbaik, produser terbaik dan sebagainya gitu ya. Yang mana pemenangnya itu dikasih hadiah keliling dunia. Waktu itu ke Brazil dan sekitarnya gitu. Samba. Kan Brazil, waduh ini aku pengen Memes ikut. Tapi kan kita rencananya menikah 25 September. Pokoknya waduh kalau nurutin jadwal nih, saya ajak dia status belum nikah kan. Wah gak enak gitu ya. Gak boleh. Jaman dulu mah gak boleh lah ya. Akhirnya kita percepat. Oh dipercepat? Jadi tanggal 13. Supaya bisa dapat menang BASF itu. Akad nikah aja. Supaya akad nikahnya dimajukan. Supaya nanti begitu berangkat. Honeymoonan. Ya. Gratih. Honeymoonnya biar gratis. Tapi kalau ngomong honeymoon. Kevin katanya kemarin mau nikah. Kapan sih nikahnya? Aku udah siap-siap mau datang ke pernikahan. Kevin nih. Masih insya Allah tahun ini. Tapi saya gak berani ngomong sekarang. Soalnya kemarin udah mundur kan nanti gak enak. Gak apa-apa yang penting kita doain ya. Kevin. Gak panjang. Cepat nikahnya ya. Nih tapi. Waktu itu Kevin pernah datang kesini Mas Adi. Serius? Oh ya pernah datang. Pernah cerita nih. Kita dengerin ya ceritanya Kevin sedikit ya. Waktu Kevin ke Okebos. Looking to visual. Oh Vici. Serius banget nih. Serius banget nih. Eh. Pulangnya November sampai Februari. Iya. Pulangnya November sampai Januari Februari. Pulangnya. Ya memang tapi kan yang namanya pernikahan ya bisa aja maju bisa aja mundur ya. Iya. Tapi gimana sih kalo Vici calonnya Kevin di mata Mama Emes dan Mas Adi? Aku sih oke sih. So far seletanya mereka cocok. Dan cocok berbisnis berdua juga. Nyaman. Ini mundur bukan karena gak direstuin kan Vici nya kan. Juga. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Mas Adi gimana melihat Vici? Vici. Cantik gak? Kalo menurut aku sih kalo cantik ya relatif. Orang kan seleranya beda-beda ya. Objektif. Vici cantik. Tapi lebih dari soal fisik ya. Vici tuh yang aku makin kagumi ya. Dia itu pendamping Kevin bukan hanya ingin bersenang-senang aja gitu. Tapi aku perhatikan pada saat Kevin susah. Dia tuh justru perhatian. Support. Support banget. Jadi waduh itu ideal semenurut saya. Iya. Eh Vici berarti lu harus cari wanita yang kayak gitu. Lu kan hidupnya susah terus. Eh tapi aku sama Kevin waktu itu. Mas aku pernah nyiptain lagu bareng-bareng di Okebos juga. Oh iya. Oh iya. Bagus juga menurut Mas Nila ya. Coba. Ciptain Kevin buat mereka berdua nih. Kecupla kening. Kecupla keningku. Peganglah tanganku. Terima lah aku. Jadi suamimu. Ini liriknya pasti. Jadi suamimu. Ini balas jadi istrinya. Waktu itu mereka lagi deket-deketan. Sekarang gue dekat. Tanya Mas Adi. Enak lagunya. Itu ciptain Kevin. Wah keren. Ciptain Kevin apa namanya kamu yang buat? Nggak Kevin yang nyari. Itu ditantang sama Abos. Coba deh bikin lagu spontan. Kalian berdua. Kevin yang main ininya. Ya dia spontan suka. Dia cepet. Pontan ya itu ya. Iya spontannya bagus. Uhuy. Kita kapan sih recording lagu ini. Ayo dong. Amang. Amang ngomong mulu. Ya dateng ke rumah dong. Eh Kevin. Mbak Memes aja mau dateng ke rumah. Yeay. Mau nyanyi-nyanyi sama gigi. Ayo kebarangan Des kalian kita. Tapi Mbak Memes sama Sadi pernah nggak ini? Kan pernikahan udah 32 tahun. Pernah nggak melewati masa yang paling sulit dalam pernikahan. Pernah. Dan gimana caranya supaya bisa tetep langgeng. Ini nasihat buat kita-kita. Bener dong? Harus. Ya ada sih. Ada pasti. Kalau kita kan siap hari bersama-sama. Dalam suka dan duka. Pada saat waktu Kevin. Salah satu waktu pasal. Kevin lagi jatuh. Itu salah satu yang. Itu orang tua juga pasti ikut. Iya. Kita sebenernya stress juga. Cuman kita kan. Harus nunjukin kita harus support dia. Nggak boleh tetan. Kita juga drop. Tapi kan di sisi lain kita jadi. Antara kita berdua kan jadi juga ada sedikit kayak. Gini, gini, gini gitu. Nah itu masalahnya sih. Di antaranya ya. Tapi sekarang kan Kevin udah dewasa. Tristan juga. Sekarang usulnya berapa Tristan? Tristan dua-dua. Dua-dua. Ya mungkin lima tahun lagi atau berapa tahun lagi menikah. Iya. Tapi kalau mereka udah menikah. Kalau memes sama Mas Adi udah punya. Bayangan nggak sih? Ah kalau anak-anak nanti udah nikah. Kita menuanya dimana atau mau gimana gitu. Menuanya sih Pak Aya di rumah Jakarta. Kalau pikirin mau pergi ya. Coba ada punya cucu ya Pak Aya. Ya sekarang aja udah sering di rumah tinggal berdua. Lu lagi, lu lagi. Lagi, lu lagi. Jadi ya aku sering bercanda. Ini udah nuansa orang pengsiun. Apalagi sekarang kita masih di rumah terus kan? Dulu kan rame anak-anak yang sini bawa temen. Ini main di atas, ini main di sini. Tiba-tiba sekarang setiap hari cuma berdua. Soalnya anaknya juga cowok semua dua-duanya. Tapi mesra ya Mas Adi masih pegangan tangan gitu ya. Ya main-main. Iya liat. Iya. Dia malu sih. Tuh gitu A. Nanti sama Kak Gigi sampai tua insya Allah. Semoga. Insya Allah. Amin. 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 Gara-gara kemarin. Kamu lagi ngapain sih? Segara nasihatin abos. Enggak meskipun. Akhirin aja kisah cinta kita. Eh. Kan aku selalu mendoakan yang terbaik. Ini gara-gara di oke bos. Kemarin bahas cincin nikah gua hilang. Gua hampir rumah ditanya sama Gigi. Tuh. Itu makanya A juga masnya cincin nikah bisa hilang. Emang kalau cincin nikah masih ada gak? Aku masih ada. Tuh A. Tuh A. Kak Vicky. Gini ganti berapa kali? Beli lagi. Beli lagi. Gak sih. Cincin gak harus ada di sini sih memang. Tapi. Tapi tertanam di hati. Gimana sama A aja kayak A A. Bisa aja Cikampek. Dikarang. Tapi A A berarti nanti janji A A bakalan cari cincin A A kan? Apa ditanyain beneran sama Ibu Gigi? Ya gua cari gara nonton aku. Emang bener itu cincin lah? Gila. Aku tuh salah antara ilang sama A A. Ya udahlah ya. Tapi Mbak Memes. Serif banget. Pernah dibikin nangis sama Mas Adi. Tiga hari, tiga malem. Dia apain Mbak Memes itu? Bukan, bukan sama Mas Adi sebenernya. Waktu itu Kevin. Kevin itu kan sekolah. Ya. Tekas 1 SMA mau kelas 2. Eh kelas 2. Terus dia tiba-tiba mau homeschooling. Itu terus dia tiba-tiba bilang minggu depan aku mau homeschooling. Gitu. Aku kan kaget. Totonya Mas Adi merestui. Ya dia diem aja sih sebenernya antara. Gimana Pak? Jadi aku pikir. Ya aku sedih lah. Soalnya tanggung kan mau sekolah di sekolah bagus. Di Global Jaya gitu. Kenapa lulusnya masih homeschooling. Kayak gitu. Kan saya juga jadi repot kalo jadi homeschooling. Tuh aku nangis bener. Nangis 3 hari Mas Adi. Mas Adi pada hari-hari itu. Aku enggak. Enggak nangis. Mas tadi diem aja. Makin aku lah. Enggak dibujuk-bujuk ya. Jadi Kevin itu tadinya sekolah. Tiba-tiba homeschooling. Mas Adi merestui. Kalau memes nangis. Aku kagetnya kayak gini ya. Kevin kan masih kelas 2. Mau naik kelas 3. Tiba-tiba. Lagi duduk-duduk diem-diem gini. Siang-siang hari bolong. Tiba-tiba dia bilang. Pa. Mulai besok aku gak mau sekolah lagi. Mulai besok dia bilang. Hah? Saya langsung. Bercanda nih. Serius Pa. Aku mau jadi musisi kayak papa. Terus. Kalau udah jadi musisi gitu. Kan di sekolah suka ada geografi dan sebagainya. Apa papa masih perlu? Kayaknya musisi gak perluin gitu-gitu. Aku diem bingung. Shock gitu ya. Waduh gimana. Kita shock. Kamu mau gimana? Homeschooling. Nih. Dia kasih laptop. Nih kalau di Jerman nih. Begini di Amerika. Begini. Kecenderungan homeschooling gitu. Wow. Aku langsung. Udah kamu bicara sama mama. Dia bicara sama memes. Nangis tujuh hari. Eh tujuh hari. Enggak. Soalnya Mas Hadi itu juga basically kan otodidak apa-apa. Cuman kan Mas Hadi kan dulu udah jelas gitu loh. Dia kan tanggung loh. Maksudku dulu aja lu SMA gitu. Ayam gitu. Tanggung. Oh formal ini. Akhirnya boleh. Padre like sad. Iya banget banget. Kalo bahasa anak kau sekarang mah karmanya lah. Ya anak saya ini. Betul. Iya betul ya. Kevin ngomong gitu. Aku terdiam terus ngelamun. Si Kevin lagi diem. Yang aku pikir cuma ini karma gitu. Tapi kan masalahnya kalau Mas Hadi anak ke delapan mamahnya. Aku kan cuma dua. Laku pertama lagi dia aku shock gitu loh. Tapi akhirnya aku oke. Aku terus konsultasi ke beberapa ahli. Bangsal kaseto segala. Oke bisa homeschooling. Tapi kan harus didampingin sama ibunya. Atau orang tuanya. Aku bilang sama Kevin. Oke Kevin. Kamu tinggal satu setengah tahun lagi. Tapi kamu masih lulus 6 bulan. Jadi dia kayak omcap. Jadi dia gak ngalamin kelas 3 SMA. Jadi tahun berikutnya. Jadi satu setengah jadi 6 bulan. Tahun berikutnya Kevin udah daftar di UPH. Lulus. Universitas. Ini SMA dulu nih. Iya. Waktu di SMA nih. Tahun berikutnya. Selesai. Dia langsung ke Universitas. Terus temennya naik ke kelas 3. Iya gitu. Jadi dia nyusul apa. Mempercepat-percepatan. Lompat-lompat. Akselerasi. Tapi aku juga yang bilang itu. Satu setengah tapi janji ya jadi 6 bulan. Iya mah dia belajar di rumah. Tapi Kevin tuh anaknya membanggakan loh. Dia bener-bener kesayang. Sama lah Tristan juga ya. Iya sama. Tapi kalau Tristan keliatannya ke arah mana nih adiknya Kevin nih. Tristan tuh lebih linear ya. Anaknya lebih. Dung-ding-dung-ding-dung. Gak kayak si Kevin tuh zig-zag banget. Lig-zak ya. Terus dia udah selesai Tristan kuliahnya. Sarjana dia. Udah sarjana. Tapi begitu selesai. Mah udah sekarang aku nge-band dulu ya. Sama juga. Semuanya sama aja. Kerja dulu gitu ya. Dia maunya kamu jadi pegawai apa kek gitu ya. Kamu pegawai maksudnya yang terpenuh. Staff. Operasi bisnis gitu ya. Tiba-tiba nge-band Mantra Futura. Terus sekarang sama apa band apa? Hindia. Hindia show terus. Oh iya sama band Hindia itu. Dia sekarang dia kan India. Dia bandnya kan India Mantra Futura. Jadi dia sering mulai show di show dengan Mantra Futuranya itu. Sama Zaki berdua. Anak-anaknya tuh yang satu ikut ibunya nge-band. Yang satu ikut bapaknya main piano. Sayalah. Kalau Kevin kan udah mau nikah. Mungkin Tristan mau daftar. Tristan masih 22 sih. Masih 22? Aku masih bunda juga Mbak. Berapa kamu? 28. Dihomongin loh Mbak Dila. Kekliatan gak keliatan. Tapi gak apa-apa sekarang kan lagi jaman yang bro. Gak apa-apa orang ini ibunya lu main gak apa-apa aja. Iya kan? Ini ibunya lu main gak apa-apa aja. Kan berondong sekarang banyak yang nikah ceweknya lebih. Maksudnya kan? Lebih berumur. Jangan, jangan. Jadi ini. Saya pengalaman gagal. Gagal dulu. Jangan, gagal. Gagal juga. Gagal. 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 Ini kayak gini tanya. Mbak Pemes sama Mas Adi beda usianya berapa? 6. 6 tahun? Iya. Amu 2 berapa? 28. Aku 3, 4. 6 tahun. Berarti? Berarti? Aku bisa ngikutin Mas Adi dan Mbak Pemes. Ayo kita ke Bogor. Kok ke Bogor? Kok ke Bogor apa ya? Keluarganya Sayalah jadi di Bogor. Jadi di Bogor baru ke Puncak. Iya jangan puncak lagi dong. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemahaman datang di Okibon. Iya bos. Iya.